Dan popi kami juga memiliki sejumlah informasi lain terkait Rizik Syihab. Kasus yang membuat nama Rizik Syihab dipanggil polisi, kali ini adalah kasus chat berkonten pornografi yang diduga terlibat antara Rizik Syihab dan Firza Husein. Dalam percakapan WhatsApp yang beredar akhir Januari lalu, sosok yang diduga Rizik dan Firza berkomunikasi dengan konten teks dan foto berunsur pornografi. Percakapan tersebut diduga terjadi pada Agustus 2016. Media sosial baru-baru ini diramaikan dengan isi percakapan WhatsApp yang disebut-sebut sebagai Rizik Syihab dengan perempuan diduga Firza Husein. Isi percakapan itu sendiri berisi rayuan dan beberapa gambar perempuan tanpa busana. Sejumlah situs dan beberapa akun media sosial nampak ikut menyebarkan percakapan tersebut. FPI membantah adanya percakapan yang dimaksud. Menurut jurubicara FPI Selamat Ma'arif, kabar tersebut hanya fitnah terhadap organisasinya. Firza diketahui sebagai salah satu tersangka makar yang sempat ditangkap pada 2 Desember 2016 lalu. Ia ditangkap di lokasi berbeda bersama tujuh tersangka makar lain seperti Sri Bintang Pamungkas dan Ratna Sarumpaet. Menurut polisi, ada aliran dana dari Firza Husein yang diduga digunakan untuk kegiatan makar. Keterangan itu disebut didapat dari tersangka makar lain, yaitu Ahmad Dhani. Sampai saat ini, Firza Husein tercatat sebagai ketua Yayasan Sahabat Cendana. Aparat kepolisian tengah menyelidiki kasus penyebaran konten pornografi yang diduga melibatkan pimpinan Ormas Pemila Islam atau FPI Rizik Syihab bersama seorang wanita Firza Husein. Polisi juga masih mencari tahu pengugah konten tersebut yang menjadi viral di media sosial. Langkah itu diambil kepolisian setelah dilakukan patroli cyber dan menemukan konten percakapan tersebut. Beberapa saksi ahli akan dipanggil untuk mendalami kasus ini. Kepolisian juga sudah mengidentifikasi beberapa akun media sosial yang menyebarkan konten tersebut. Tim Liputan, Berita Satu.